Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3507 dan 3508, Master Sekte Luo, menurutku Master Sekte Hai benar. Jangan khawatir tentang tempat ini sekarang, kita harus mencari orang-orang dari suku binatang itu dan bertanya apa yang terjadi. Seseorang menggemakan apa yang dikatakan Sekte Master Hai. Melihat ini, Master Sekte Luo hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, ayo kita kembali dulu, lalu kirim orang untuk menemukan tiga penguasa dan empat raja klan Ork. Jika memang mereka yang melakukannya, meskipun mereka putus dengan klan Ork, mereka tidak akan pernah melakukannya, lepaskan mereka. Orang-orang dari lima sekte besar meninggalkan lembah roh darah, tetapi para murid lembah roh darah masih dimakan oleh burung nasar. Pada saat ini, Luo Soehai masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan tidak menyangka bahwa semua muridnya telah terbunuh. Chen Ping telah pulih sepenuhnya setelah latihan. Dan dalam beberapa hari terakhir, Chen Ping telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang langkah pengendalian kebakaran dan teknik pernapasan imitasi. Tapi Chen Ping masih belum bisa menyalakan jamnya, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tuan Chen, ini adalah beberapa batu spiritual dan rumput peri yang dikirim oleh Tuan Gui. Ji Yun menaruh beberapa sumber daya di depan Chen Ping. Dalam beberapa hari terakhir, untuk membantu Chen Ping pulih lebih cepat, Demon Mountain Ghost Lao keluar lebih awal dan kembali terlambat setiap hari untuk mencari berbagai sumber daya yang dapat digunakan. Mengapa Demon Mountain Ghost Lao sekarang mampu menahan Demon Kesengsaraan Cloud, terobosan kekuatannya semua karena Chen Ping? Ji Yun, apakah kamu sudah berlatih selama ini? Chen Ping bertanya pada Ji Yun. Tuan Chen, saya telah mengumpulkan berbagai sumber dengan Tuan Gui selama periode ini. Jadi saya belum punya waktu untuk berlatih. Kata Ji Yun, Chen Ping memandang Ji Yun dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Ji Yun duduk di seberangnya. Kamu telah mengikutiku selama beberapa waktu. Tetapi kekuatanmu tidak bertambah banyak, dan kamu belum memperoleh apapun. Tuan Chen, saya sangat puas bersama Anda. Saya bisa melihat dunia bersama Anda. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Ji Yun buru-buru berkata, Apa gunanya melihat dunia? Sekarang aku akan mengajarimu satu set teknik pedang sembilan bayangan. Setelah beberapa saat, kamu bisa pergi ke sekte pemurnian senjata. Aku akan meminta bantuan sekte pemurnian senjata. Kamu menempa pedang, sehingga kekuatanmu dapat ditingkatkan banyak. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan lembut menekan satu tangannya ke kepala Ji Yun. Segera, teknik pedang sembilan bayangan ditransmisikan ke lautan kesadaran Ji Yun. Ji Yun menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melewati lautan kesadaran, dan tiba-tiba terkejut. Tuan Chen, apakah ini teknik pedang sembilan bayangan? Kelihatannya sangat canggih. Jika teknik pedang sembilan bayangan ini bisa dipraktekkan sampai tingkat mahir, maka bisa menghasilkan sembilan klon dengan aura yang sama dan bahkan kekuatan yang sama. Ketika saatnya tiba, kamu menebas dengan satu pedang, dan yang sebenarnya kamu tebas adalah sepuluh pedang yang sebenarnya. Kekuatanmu sendiri akan meningkat pesat. Tentu saja, teknik pedang sembilan bayangan juga dapat digunakan untuk melarikan diri dari masalah. Ingatlah bahwa ketika kamu sedang berlatih ilmu pedang, jika kamu terlalu tidak sabar, kamu tidak hanya akan gagal berlatih dengan sukses, tapi juga akan membuat dirimu pingsan. Saya sekarang dapat memiliki enam klon, dan saya akan menyampaikan beberapa pengalaman dan metode kultivasi saya kepada Anda. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia mewariskan semua pengetahuannya tentang teknik pedang sembilan bayangan kepada Ji Yun. Dia tidak memiliki keraguan tentang Ji Yun. Wajah Ji Yun penuh kegembiraan, dan dia berlutut tepat di depan Chen Ping. Tuan Chen sangat baik hati mengajari saya teknik pedang sembilan bayangan. Ini seperti menemukan kembali mentor saya. Saya. Hentikan. Kita adalah teman dan saudara. Aku bukan tuanmu. Kalau tidak aku tidak akan mengajarkannya padamu. Chen Ping dengan cepat menyela Ji Yun, melihat Ji Yun seperti ini. Dia ingin menjadi tuannya. Chen Ping tidak pernah memikirkan siapa yang dia inginkan menjadi tuannya. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya. Berterima kasih kepada Chen Ping dan pergi dengan tidak sabar, mungkin untuk berlatih. Chen Ping, ku dengar kamu hampir pulih, dan sekarang kamu harus membayar kembali hutangmu padaku. Ji Yun berjalan kembali dan Bai Qian masuk, dan dia menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang, dan matanya tampak dipenuhi air. Akun apa? Tanya Chen Ping pura-pura tidak tahu, berhenti berpura-pura. Bai Qian langsung menerkam Chen Ping dan menunggangi Chen Ping. Beberapa hari kemudian, waktu berlalu, Chen Ping tenggelam dalam tangga pembengkokan api. Saya melihat nyala api yang tidak terdeteksi di bawah kaki Chen Ping. Nyala api itu seperti filamen, terus-menerus berputar di sekitar kaki Chen Ping. Chen Ping berpikir, dan kedua api seperti filamen itu dengan cepat menembus ke dalam tanah. Chen Ping maju selangkah dan tubuhnya menghilang. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Bao, aku masih belum bisa mencapai 100 mil dalam satu langkah, terlalu sulit untuk berlatih. Aku seharusnya tidak membuat marah Lord Fire Spirit Star sejak awal. Chen Ping menghela nafas meskipun langkah pengendalian api ini bagus, terlalu sulit untuk dipraktikan. Selama jangka waktu ini, selain pulih, Chen Ping juga mempelajari langkah-langkah pembengkokan api. Sekarang dia hanya bisa bergerak beberapa mil dalam satu langkah. Chen Ping sekarang tidak puas dengan satu langkah atau beberapa mil. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dunia sekuler, dia hanya bisa melakukan perjalanan beberapa ratus meter melalui kehampaan dengan lingkaran semesta. Sekarang Chen Ping sedang menjalankan langkah pengendalian api, dan dia berada jauh dengan satu langkah, tetapi dia tidak puas lagi. Memang benar keinginan manusia tidak terbatas Tuan Chen. Ayah saya menelpon Anda, dia sudah pulih sepenuhnya sekarang dan ingin memanggil Anda untuk mengunjungi lembah roh darah. Luo Xi berlari mendekat dan berkata pada Chen Ping, Oke, ayo pergi. Chen Ping juga ingin mengunjungi lembah roh darah, lalu meminta Jin Dong untuk membawanya ke gua menelan iblis. Chen Ping dan kelompoknya menuju lembah roh darah. Orang tua dari keluarga hantu gunung iblis juga pergi ke lembah roh darah bersama Chen Ping. Ketika dia masih puluhan mil jauhnya dari lembah roh darah, Bai Qian sedikit mengernyit dan terus melihat ke langit. Apa yang salah? Chen Ping bertanya pada Bai Qian. Ada banyak burung nasar yang berputar-putar di langit, seharusnya ada orang yang berkelahi di dekat sini, dan beberapa orang meninggal. Melihat jumlah burung nasar, seharusnya ada cukup banyak orang yang mati. Kata Bai Qian, setelah mendengar perkataan Bai Qian, semua orang mengangkat kepala dan melihat memang ada banyak burung nasar yang berputar-putar di langit, terkadang menukik ke bawah. Luo Soh Hai terkejut, hanya ada lembah roh darah di daerah ini. Mungkinkah sesuatu terjadi pada lembah roh darah kita? Luo Soh Hai mempercepat langkahnya, mengikuti dari belakang, meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Bagi Chen Ping dan lainnya, perjalanan puluhan mil hanyalah sekejap mata. Melihat lembah roh darah yang tak bernyawa di depannya, bau darah yang meresap, dan burung nasar yang terus berputar-putar, wajah Luo Soh Hai menjadi sangat jelek. Bahkan ketika dia sampai di pintu, Luo Soh Hai tidak memiliki keberanian untuk membukanya. Ji Yun, panggil pintunya. Chen Ping meminta Ji Yun untuk membukakan pintu. Ji Yun melangkah maju dan mengetuk pintu dengan lembut, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Ji Yun hanya bisa mendorong dan pintu perlahan terbuka. Pintunya terbuka, dan ada mayat berserakan di halaman. Beberapa mayat telah dimakan oleh orang Turki, dan hanya tersisa tulangnya. Melihat pemandangan tragis ini, mata Luo Soh Hai tiba-tiba melebar, seteguk darah muncrat, dan dia pingsan. Jin Dong dan Luo Xi juga berdiri tercengang di tempat, seolah-olah mereka bodoh. Tahukah Anda, ini adalah kakak-kakak senior mereka, kakak-kakak senior yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Melihat ini, Chen Ping melangkah maju dan meraih pergerakan. Penelangan tangan Luo Soh Hai, dan semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Luo Soh Hai, menyebabkan Luo Soh Hai terbangun dengan lemah. Siapa, siapa yang melakukan ini? Luo Soh Hai meraung dan berlari ke halaman. Chen Ping mengikuti, dan mereka tidak tahan melihat situasi tragis ini. Penatua hantu gunung iblis mengerutkan kening dan berkata, siapa yang melakukannya, hal seperti ini sudah lama tidak terjadi di gunung Tianmo. Luo Xi dan Jin Dong melihat mayat di tanah dan menangis, tak seorang pun yang melihat pemandangan seperti ini bisa mengendalikan emosinya. Chen Ping tetap tenang dan kesadarannya menyebar. Dia ingin memeriksa apakah ada aura lain selain aura para murid lembah roh darah di lembah roh darah. Jika demikian, akan mudah untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Jangan lupa untuk mengetahui siapa pembunuhnya.